wah 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 gini sayang mencari tanaman hias langkah dan peringkata kawan saya akan lakukan di pinggir rangkali baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya syarif hidayat ltj kawan kali ini saya akan mencari tanaman hias ya kawan yang langkah dan yang pari brata dan mudah-mudahan dapat semua itu kawan ya oke terus ikut video saya kawan ya yuk oke kawan-kawan semuanya sebelumnya saya mohon ya untuk dukungannya dengan cara like-like kawan-kawan share subscribe dan jangan lupa ya kawan nyalakan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semuanya dapat video-video yang saya bagikan selanjutnya ya kawannya oke kawan ingat ya subscribe itu gratis tidak tipu ya ya Nah ini kawan-kawan semuanya kali ini saya akan mencari tanaman hias yang langkah dan yang pari gata yang meneruskan kemarin jadi lokasinya kali ini saya akan mencari tanaman hias itu di pinggir perkampungan dan di pinggir kali ya kawan soalnya biasanya mudah ditemukan ya kawan-kawan tanaman hias yang langka dan yang super unik itu dan tentunya saya ingin mencari yang pari gata ya kawan Oke kita lanjut oke kawan sebelumnya saya mohon maaf ya ini agak bising suaranya soalnya di dekat pintu air ya kawannya nah disini saya menemukan tanaman hias yang pari gata juga apa mungkin pari gata apa emang begini karakternya kawan nah ini singonium ya kawan ya ini disini banyak sekali tumbuh liar kawan misalnya kita ambil ini sangat banyak banget namun seperti biasa yang saya sudah katakan sebelum-sebelumnya di video saya yang sudah bagikan jadi saya tidak akan membawanya banyak-banyak mungkin satu ataupun dua ya kawan nah ini tidak akan saya bawa kawan ya soalnya saya Alhamdulillah dirumah sudah punya Oke kita lanjutkan tanaman hias juga ini kawan oke kita lanjut kita cek ke depan ya nah kawan semuanya lihat disini banyak sekali tanaman hias ini banyak sekali tanaman hias ini kawan jadi saya kurang tahu ini jenis tanaman apa yang pasti ini sangat unik kawan melihat nah ini bunganya sangat cantik banget dan ada yang sudah tua ya nah contoh seperti ini dan ini disini banyak banget kawan di pinggiran air ya saluran air no lihat banyak banget banyak banget kawan ini tanaman termasuk yang langka ya kawan ya soalnya saya baru menemukannya kali ini oke kawan-kawan semuanya silahkan ya biasa kasih tahu saya nah ini kawan Oke kita tinggalkan ini si langka dan masih unik ini oke teman kita cari di bawah ya tanaman hias mudah-mudahan ada yang langka dan unik dan mahal gitu Oh bener aja kawan nih lihat di bawah saya menemukan tanaman hias yang sangat unik kawan Oh ini klatah kawan-klatah black silver waduh namun sayang ini masih kecil kawan yuk kita cari lagi ke sekitarnya Oh ini ada nih ini klatah ini ternyata di sini banyak kawan Aduh namun sayang ini saya di rumah sudah punya kawan-klatah kawan oke kita lanjut mudah-mudahan ada yang lebih unik lagi uh benar kawan wuh disini banyak ya ini klatah kawan udah biarin aja sudah supaya besar lebih dahulu ya nah disini ada yang lebih besar kawan ya ini klatah jadi mencari tanaman hias kali ini saya Alhamdulillah menemukan tanaman hias mahal ini kawan ya unik ya ini akan saya ambil aja ini mas soalnya lebih besaran gitu ya kita ambil ya Oke kawan kita ambil ya Nah ini kawan Alhamdulillah saya sudah mendapatkannya udah ini satu aja mencari di tanaman hias kali ini Alhamdulillah saya mendapatkan yang cantik unik gitu dan langka ini kawan ya misalnya ini di hutan tanaman seperti ini langka Oke kita lanjut kawan dan lihat kawan itu si pakai sarang burung selalu tampil di video 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 saya nah ini juga sangat cantik ini tumbuh di pohon yang kecil banget kawan namun saya tidak bisa ke atas udah cukup dari sini aja ya melihatnya ya dan di atas juga melihat kawan nah itu tanaman hias kawan bergumpul kumpul itu di bawah pohon bambu Masya Allah kawan mencari tanaman hias kali ini saya sangat bangga sekali menemukan Tanaman-tanaman hias yang langka Dan yang unik Dan yang farigata Sayangnya saya belum menemukannya Nah disini ada juga Tanaman hias Sirih gading Bergelantungan Di bawah pohon bambu Ini Sudah pelumu Sudah berukutan Di atas Sangat mantul Oke kita lanjut Oke kawanku semuanya Kita langsung ke atas Lihat Tidak tahu pohon apa ini Penuh dengan tanaman hias Itu jenis sirih gading Merambat banyak ke atas Dan ada angkrek juga Di atas Dan ada sarang burung juga Jadi Ternyata Sangat banyak banget Tanaman-tanaman hias Di pinggir kali Ataupun di pinggir Penggerak kampungan Seperti sekarang ini Dan saya akan ke atas Kawannya Mudah-mudahan dapat yang farigata Dan tadi Alhamdulillah Saya sudah menemukan Yang farigata Jenis Apa itu Jenis alokasia Jenis klatea Ya kawan Oke Oke kawan semuanya Lihat Pemandangannya Sangat cantik banget Kawan Ini saya berada Di atas Iregas Ini sangat tinggi Banget Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Jadi kawan-kawan semuanya Mencari tanaman hias Di pinggir Perkampungan Ya Jadi lebih mudah Menemukan yang Sangat unik Nah ini Saya menemukan Tanaman apa ini kawan Ini asli Parigata Kawan Ya tanaman hias Parigata Tapi ini Tidak tahu jenis Tanaman hias apa Coba banyak banget Ini Lihat kawan Coba Ada yang tahu Ini kasih tahu saya Ini tapi Saya tidak akan Membawanya Oke Kita lanjut Kawan Lanjut kawan Ini saya Menemukan Tanaman Keladi Super Unik Hahaha Ini benar-benar Unik kawan Kan parigata Ini mah kawan Oh Yang mudahnya itu Oke kawan Semuanya Saya berada Di bawah Pohon buah Masih di Pinggir Kali Ataupun Di pinggir Perkampungan Kawan Disini Saya menemukan Banyak Tanaman hias Angkrek Asli ini Tanaman hias Kawan Namun Ini Tanaman hias Angkrek Merpati Setau saya Ini Dan lihat Kawan Di atasnya Banyak Tanaman hias Sirih gading Kawan Ini Sirih-sirihan Oke Kawan Semuanya Ternyata Di daerah Kita ini Masih banyak Tanaman-tanaman Hias Tidak kalah Banyaknya Lagi Dari hutan-hutan Yang lain Namun Seperti Biasanya Walaupun Banyak Seperti ini Tidak Akan Saya Bawa Kawan Sudah Biarin Tumbuh Liar Disini Aja Untuk Mempercantik Sekitaran Hutan Ini Kawan Dan Ini Saya Sudah Bangga Banget Kawan Sudah Menemukan Tanaman Seperti Ini Oke Nah Jadi Saya Bagikan Ke Kawan-kawan Semuanya Bahwa Tanaman Hias Seperti Ini Masih Banyak Tumbuh Liar Kawannya Di Hutan Oke Kawan-kawan Kita Lanjut Ke Bawah Dan Disini Dan Disini Kawan Saya Menemukan Tanaman Hias Aglonema Kawannya Ini Menurut Saya Aglonema Lokal Kawan Ya Mudah-mudahan Saya Tidak Salah Disini Ini Sangat Banyak Tumbuh Liar Misalnya Di Hutan Tapi Biasa Saya Tidak Akan Membawanya Kawannya Oke Nah Ini Oke Kawan Kita Lanjut Ke Sebelah Sini Saya Menemukan Ini Tanaman Yang Sangat Bermanfaat Ya Kawan Ini Langsung Dikonsumsi Seperti Ini Mata Mentah Mentah Juga Bisa Ini Kasiatnya Misalnya Kita Capek-capek Yang Biasa Dilakukan Sama Petani Petani Gitu Dikulub Kawan Ini Pohonnya Sama Akar Akarnya Habis Dicuci Terus Direbus Diminum Airnya Nah Ini Dan Buahnya Seperti Ini Manis Banget Kawan Misalnya Kita Makan Akan Saya Coba Makan Satu Aja Oke Nah Ini Kawan Semuanya Akan Saya Buka Akan Saya Coba Buka Satu Ya Ini Cesenet Ini Cesenet Kantong Nah Ini Mentah Enggak Kawan Mateng Enggak Kalau Misalnya Sudah Mateng Ininya Putih Nah Ini Misalnya Kita Makan Bisa Bisa Saja Ini Rasanya Manis Kawan Manis Gitu Tapi Ini Belum Terlalu Mateng Jadi Ada Asam Asam Sedikit Gitu Sudah Kita Tinggalkan Ini Si Unik Ini Yuk Kita Lanjut Oke Kawan Semuanya Mencari Tanaman Hias Kali Ini Cukup Disini Aja Alhamdulillah Saya Sudah Menemukan Yang Unik Di Pinggir Kali Dan Itu Tanaman Yang Parigata Kawan Jenis Apa Itu Namanya Platea Perigata Kan Itu Berwarna Dan Tunggu Di Video Saya Berikutnya Kawan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh